Viral aksi protes yang dilakukan seorang mahasiswa di desa Goyo, Kejamatan Bolangitangbaran, Kebupatan Bolmut, Sulawesi Utara. Pasalnya, mahasiswa tersebut mendadak ingin menjual ginjalnya demi membangun jembatan di desanya. Viral di media sosial Mahasiswa bernama Alin Panglima ini menjadi ramai disorot. Usai, Viral mempromosikan diri untuk menjual ginjalnya. Berawal dari Alin mempromosikan ginjalnya melalui akun Facebook yang diunggah pada 6 Mei 2022. Hal itu, ia lakukan lantaran untuk membantu membiayai pembangunan jembatan di desanya. Bahkan, dalam postingan lain, Alin menjelaskan mengapa dirinya nekat menjual organ ginjalnya. Pertama, ketika banjir dan sungai meluap, akses penghubung antara Olot dan Goyo sangat membahayakan. Kedua, ada biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk bisa menyeberangi sungai dengan rakit, sebesar Rp3.000 sekali lewat. Lebih lanjut, kemungkinan besar ketika banjir dan air meluap, biaya bisa melonjak jadi berlipat ganda, yaitu Rp10.000 untuk sekali lewat. Sedangkan, penghasilan masyarakat rata-rata memprihatinkan. Ketiga, mengingat yang jembatan yang sudah tak tono atau tertahan selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Bahkan, sebelum Bolmut menjadi daerah otonom baru di Sulawesi Utara. Keempat, banyaknya kecelakaan ketika melewati sungai saat sedang hujan maupun tidak, menjadikan jembatan memang layak diperjuangkan. Sementara itu, di berbagai pemberitaan, Bupati Bolangan Mongondo Utara atau BOMUT Depri Pontoh menyatakan bahwa Pemda sudah berusaha untuk bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan jembatan Goyo. Namun, kondisi keuangan negara lagi menghadapi pandemi. Terima kasih telah menonton!